Beragam upaya pengawasan kinerja hakim terus dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Badan Pengawasan bekerja sama dengan Komisi Yudisial mulai menerjunkan satuan kerja khusus bernama Mystery Shopper ke berbagai wilayah peradilan di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto usai rapat pencanangan kerja sistem manajemen anti penyuapan di gedung sekretariat MA. Sugiyanto menyatakan upaya ini berdasarkan arahan ketua Mahkamah Agung agar memperketat kinerja hakim di lingkup Mahkamah Agung. Kita akan menerjunkan Mister Shopper ke setiap satger di bawah, yaitu di pengadilan-pengadilan yang menerapkan. Dan itu sejalan dengan canangkan oleh yang mulia Bapak KMA waktu laporan tahunan bahwa kita akan melakukan Mister Shopper bersama dengan Komisi Yudisial ke setiap satger untuk mendapatkan keadaan yang senyatanya. Betul-betul keadaan yang senyatanya bahwa pengadilan kita tidak ada suap dan korupsi. Perlu diketahui, Satgas Misteri Shopper adalah satuan kerja khusus yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin di mana anggotanya berasal dari Badan Pengawasan MA. Mereka berwenang melakukan penyamaran guna menemukan indikasi dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum, pelanggaran etik, dan integritas. Satgasus ini bertugas mengawasi seluruh pintu keluar masuk berkeliling ke berbagai ruangan dan memeriksa kinerja hakim dan pegawai pengadilan. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!